PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kalau di era-era saya kan alamnya itu lebih bagus, polusinya berkurang, gitu. Kawasan Marunda ini dikelilingi oleh beberapa industri dan dua pelabuhan. Sesak kenapa saya terhibit, udara yang begitu kotor yang saya rasakan, sampai saya di tenggorokan terasa sakit. PEMBICARA 1 Setelah pindah ke sini, yang pertama adalah masalah pencemaran. Kami sangat khawatir sekali pada anak-anak yang setiap hari dia bernapas dengan menghirup udara yang kotor. Saya terakhir mendata warga D3 yang sakit, itu keluhan banyak yang dialami warga. Yang sulit itu menghilangkan debu. Gimana caranya anak-anak kita tuh sehat. Udah dari yang kita hidup nggak sehat. Karena anak-anak kita semua gampang sakit. PEMBICARA 2 Dengan berkembangnya masalah seperti munculnya polusi udara dan krisis iklim, memiliki kemungkinan adanya penyakit-penyakit baru ataupun perkembangan penyakit dari penyakit-penyakit sebelumnya karena perparahan dari kondisi iklim yang terjadi. Seorang anak-anak ataupun bayi menghirup udara lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Mereka akan menghirup zat toksik lebih banyak daripada orang dewasa. Dampak jangka panjangnya adalah terkait penyakit pernafasan kronik. Yang kami lihat itu ya memang tidak terlihat, tetapi ketika dia terjatuh ke tanah itu sangat terlihat jelas. Pada saat polusi itu masuk, terbawa angin, ya paling kami menyarankan bahwa harap jangan di luar gitu, segera di dalam rumah dan gunakan masker. Dan pada saat warga ada yang sakit, ya segera lakukan pengobatan ke puskesmas. Ya hanya itu aja sih yang bisa kami lakukan gitu. Seorang dokter dan seorang calon dokter juga untuk memahami situasi agar dapat menyikapinya secara lebih bijaksana dan bisa menunjukkan suatu fakta. Mengukur kualitas udara tentunya sangat penting untuk kita memberikan gambaran seberapa bersih, seberapa sehat udara yang kita hirup sehari-hari. Dan sebaiknya fakta tersebut dipublikasikan kepada masyarakat-masyarakat setempat. Karena polusi udara dan krisis iklim, kalau bisa dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat. Mengetahui data itu juga menjadi suatu landasan yang fundamental untuk kita untuk membuat suatu solusi, baik solusi untuk diri kita sendiri, solusi untuk masyarakat, bahkan skala yang lebih besar ya lagi. Jika saya ada di taman kota dengan udara yang berbeda, seperti yang saya rasakan begitu enaknya, plong. Di hidung, di tenggorokan, dan di dana. Ini loh harapan kami, yang kami inginkan. Bahwa kami hidup yang setiap hari bernapas menggunakan udara sebagai hak setiap manusia mendapatkan udara yang bersih. Eka Fridi kayak gini kan buat kesehatan juga bagus. Udaranya segar, sehat, dirupa juga enak. Jauh dari udara yang tidak baik, kayak gini kan sejuk. Itu dunia yang baik menurut saya ya. Dia sehat, dia sehat. Happinya mereka, dunia yang terbaik sih buat saya. Sarai, pewien masyarakat. Tentang mewinkan di hidung video ini. Tentang mewinkan awal. Selamat menarik. Terima kasih.